Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadiri wa syir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima alamtana Wazidna hudan wa tukwan wa salahan ya Rabbil Alamin Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan rahmat dan karunianya Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita Kajian fikih Kitab Matan Abi Shulja rahimahullah ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk Memudahkan kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari Sungguh tidak ada manfaatnya ilmu yang sudah dipelajari Namun tidak diamalkan Hata pala ilmu bil amal fa'in ajabahu wa illartahal Ilmu itu memanggil untuk diamalkan Meminta, mengajak untuk diamalkan Kalau diamalkan ilmu yang sudah dipelajari Maka ilmu itu akan tetap Akan tetap ada dalam diri seorang Namun jika tidak diamalkan Maka itu ilmu itu akan hilang Akan pergi Selanjutnya salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah Keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli wa salli mubarik Alaih wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah Bapak Ibu Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Kita sudah selesai membahas tentang kitabul jihad Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru Yaitu kitabus syaid wal daba'ih Kitabus syaid wal daba'ih Kitabus syaid adalah pembahasan tentang perburuan Berburu, berburu hewan Al daba'ih Pembahasan tentang penyembelihan hewan Jadi dalam pembahasan ini Ada setidaknya lima tema besar yang akan dibahas oleh syaid Yang pertama adalah tentang Tata cara penyembelihan Tentang hukum penyembelihan Yang kedua adalah tentang Orang-orang yang boleh menyembeli Juga jenis-jenis hewan yang boleh disembeli Dan boleh dimakan Kemudian selanjutnya adalah tentang Tentang udhiyah Yaitu berkorban Dan tentang Aqeqah Saya membahas pertama sekali tentang Sembelihan Hukum menyembeli hewan Dan jenis-jenis hewan Yang akan disembeli Dan yang boleh disembeli Qala'al mu'allif rahimahullah Wa ma qudiru ala zakatihi Fa zakatuhu fi halkihi Wa labbatihi Wa ma lam yuqadar ala zakatihi Fa zakatuhu aqruhu Haythu qudiru alaihi Dan hewan-hewan Yang bisa untuk disembeli Maka Hewan-hewan tersebut disembeli Antara halkah Antara halk Halk adalah Bagian sebelah atas dari leher Dan labbah Labbah adalah bagian bawah dari leher Jadi antara halk dan labbah Itulah tempat penyembelihan hewan Jadi di leher hewan Pertengahan leher tersebut Itu kalau hewan tersebut bisa Disembeli Karena jina bisa ditangkap Tidak liar Maka disembeli Maka disembeli Tempat penyembelihannya adalah lehernya Apa saja yang harus dipotong Diputus di leher tersebut Akan dibahas oleh seh Sesudah ini Dan hewan-hewan yang tidak bisa Disembelih dengan Dengan cara yang Normal Dengan cara yang biasa Dengan dipotong Lehernya Pada katuhu akurhu Maka hewan-hewan tersebut Disembelih Dengan dilukai Heifuku diru'alaihi Dilukai bagian tubuhnya Yang mampu untuk Dilukai Jadi hewan itu Ada hewan yang jinak Bisa disembelih dengan Metode yang normal Yang biasa Ada yang liar Ya Ada model hewan itu liar Tidak bisa kita tangkap Sulit Maka dengan melukainya Bagian tubuh mana saja Yang bisa kita lukai Dengan melukainya Hewan tersebut bisa mati Maka itu sudah cukup Sudah cukup Sebagai sebuah penyembelihan Yang syari Itu adalah Suatu yang Istisna Suatu yang Keadaan yang Tidak normal Dan Secara hukum Dalam Islam Ada istilahnya Al-Masyakquatu Tajlibu taisir Suatu kesulitan Akan mendatangkan Kemudahan Dan hewan Secara umum itu Memakannya adalah Halal Kecuali tentu Hewan-hewan yang Diharamkan oleh Syariat Karena itu Ketika tidak bisa Dipegang Tidak bisa Dipotong Dengan cara Yang biasa Maka Hewan tersebut Metode penyembelihannya Adalah dengan melukai Tubuhnya Apakah dengan Melembak Melempar Hewan tersebut Dengan Tombak Atau Melemparnya Dengan panah Atau dengan Menembaknya Bagian Tubuh mana saja Yang terkena Dan terluka Dan gara-gara Luka tersebut Hewan tersebut Mati Maka itu Sudah cukup Sebagai Sebuah Penyembelihan Yang syari Yang Dengannya Kita halal Memakan Hewan tersebut Namun Jika Misalnya Dengan Ditombak Hewan tersebut Masih bisa Ditangkap Dan disembelih Maka Itu Itu yang Dilakukan Dan Penyembelihan Yang paling Sempurna Itu Adalah Dengan Memotong Empat Hal Memotong Empat Bagian Dari Hewan Yang Akan Disembelih Yang Pertama Adalah Qat'ul Hulqum Memotong Saluran Pernapasan Saluran Pernapasan Hewan tersebut Biasanya Tepat Berada Di tengah Di tengah Leher Dan Dia Agak Keluar Dekat Kulit Kemudian Walmari Memotong Saluran Makan Itu Biasanya Agak Kedalam Walwadajain Dan Dua Dua Urat Darah Dua Urat Yang Sebagai Tempat Saluran Darah Hewan tersebut Yang ada Di leher Biasanya Itu Wadajain Itu Adalah Urat Yang Ada Di sebelah Samping Kanan Kiri Dari Leher Hewan Tersebut Dengan Memotong Empat Empat Saluran Ini Maka Sempurnalah Pemotongan Penyembelihan Hewan Yang Akan Dimakan Wal Kalau Sempurna Sempurna Adalah Empat Saluran Tadi Harus Putus Dan Terpotong Dan Itulah Yang Sempurna Yang Sempurna Tidak Tidak Dengan Memotong Habis Leher Hewan Tersebut Justru Itu Kadang Bisa Jatuh Pada Makru Atau Haram Karena Bisa Lebih Menyiksa Hewan Tersebut Jadi Yang Sempurna Adalah Dengan Memotong Saluran Pernapasan Saluran Makan Dan Dua Urat Kanan Kiri Di Leher Hewan Tersebut Urat Sebagai Saluran Darah Taip Jadi Dari Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Ada Dua Jenis Hewan Ada Yang Bisa Ditangkap Dipegang Disembelih Dengan Normal Cara Normal Maka Disembelih Bagian Lehernya Ada Pun Yang Tidak Bisa Ditangkap Maka Disembelih Dengan Cara Melukai Hewan Tersebut Dengan Melemparkan Tombak Atau Panah Atau Pisau Atau Menembaknya Atau Cara yang Lain Taip Kemudian Kalau Kita Tanya Apa Sebenarnya Rukun Dari Sebuah Penyembelihan Dengan Rukun Ini Maka Penyembelihan Itu Akan Sah Akan Sempurna Rukun Penyembelihan Itu Ada Empat Yang Pertama Adalah Adanya Az-Zabi Yang Menyembeli Kemudian Ada Al-Mazbuh Ada Yang Disembeli Kemudian Ada Zabah Penyembelihan Dan Ada Alatul Zabah Ada Media Ada Alat Untuk Menyembeli Terkait Orang Yang Menyembeli Az-Zabi Maka Disebutkan Oleh Sheikh Sesudah Pembahasan Tentang Ini Yaitu Tentang Orang-orang Yang Boleh Menyembeli Beliau Katakan Yang Boleh Menyembeli Itu Adalah Orang Muslim Dan Ahli Kitab Hal itu Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Makanan Orang-orang Ahli Kitab Itu Halal Bagi Kalian Makanan Disini Maksudnya Adalah Sembelihan Ahli Kitab Taib Tentang Kehalalan Hewan Dan Penyembelihan Itu Disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Allah Berfirman A'udzubillah Minasyaitan Irrojim Hurrimat Alaikum Al-Maitatu Wa Dhamu Walah Mulkhinsir Wa Ma Uhilla Ligair Lahi Bi Wal Mun Khanikat Wal Mawquudat Wal Mutaradiyat Wal Natihatu Wa Ma Akal Assabu Illa Ma Dhakkaitum Baik Bapak Ibu InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Sesudah Pesan Pesan Berikut Bapak Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Saya sudah Menjelaskan Tentang Jenis-jenis Hewan Bagaimana Cara Menyembelihnya Ada dua Jenis Ada yang Bisa Ditangkap Bisa Dipegang Maka Disembelih Dengan Cara yang Biasa Yang Tidak Bisa Ditangkap Karena Liar Maka Disembelih Dengan Melukainya Kemudian Disebutkan Juga Tentang Empat Bagian Tubuh Hewan Yang harus Dipotong Saat Menyembelih Kemudian Kita juga Sudah Menyebutkan Tentang Ayat Dalil Tentang Penyembelihan Dalam Islam Bahwa Dalam Surat Al-Ma'idah Allah Subhanahu Berfirman Diharamkan Atas Kalian Bangkai Darah Daging Babi Dan Apa-apa Yang Disembelih Untuk Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Hewan-hewan Yang Tercekik Dan Hewan Yang Terpukul Mati Kena Pukul Terpukul Apa Tertimpa Satu Benda Atau Karena Jatuh Terjatuh Ke satu Lembah Ke jurang Sehingga Mati Wa Natihatu Hewan-hewan Yang Mati Karena Tertandu Oleh Hewan Yang Lain Wa Ma'akal Sabu Atau Karena Diterkam Oleh Binatang Buas Hewan Buas Maka Itu Semuanya Kalau Mati Tanpa Disembelih Maka Itu Adalah Bangkai Tidak Bisa Dimakan Tidak Boleh Kita Makan Kecuali Kalau Hewan-hewan Tersebut Yang Jatuh Atau Tertimpa Atau Karena Ditanduk Hewan Lain Diterkam Hewan Lain Tapi Masih Ada Nyawanya Masih Hidup Kemudian Boleh Kita Makan Tapi Disembelih Terlebih Dahulu Kemudian Tentang Tempat Penyembelihan Itu Juga Ada Dalilnya Sebagaimana Disebutkan Dalam Sebuah Riwayat Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Anhumah Beliau Berkata Bahwa Al-Zakatu Fil Halqi Wall Labbati Penyembelihan Hewan Itu Tempatnya Adalah Antara Halak Leher Sebelah Atas Dan Labbah Leher Bagian Bawah Dekat Dengan Dada Kemudian Tentang Penyembelihan Model Hewan Yang Liar Dengan Cara Dilukai Itu Juga Berdasarkan Sebuah Hadis Dari Rafiq Bin Khudaj Bahwa Sungguhnya Beliau Berkata Asobana Nahba Ibil Kami Mendapatkan Bagian Rampasan Perang Bagian Rampasan Perang Ibil Wagonam Yaitu Konta Dan Kambing Kemudian Ada 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 Yang Lari Dari Jatah Kami Itu Hewan Hewan Kami Itu Membuat Kelompok Hewan Hewan Kami Itu Menjadi Kacau Yaitu Seekor Seekor Onta Faramahu Rajulun Bisah Min Fahabasahu Kemudian Yang Seekor Onta Yang Lari Tersebut Yang Agak Liar Itu Dilempar Oleh Salah Seorang Dari Kami Ya Jadi Kalau Terkait Tentang Jenis Hewan Yang Tidak Bisa Ditangkap Tidak Bisa Dipegang Disembelih Dengan Cara Yang Normal Maka Dilakukan Dengan Cara Melukai Bagian Tubuhnya Dengan Tombak Pisau Atau Dengan Panah Itu Adalah Berdasarkan Hadis Dari Sahabat Yang Mulia Rafiq Bin Khudej Bahas Sungguhnya Beliau Berkata Kami Mendapatkan Bagian Jatah Rampasan Perang Onta Dan Kambing Kemudian Ada Seekor Onta Yang Liar Yang Lari Sulit Untuk Dipegang Maka Untuk Supaya Tidak Lari Lagi Dan Supaya Kami Tidak Kehilangan Maka Salah Seorang Dari Kawannya Melempar Onta Tersebut Dengan Saham Dengan Panahnya Kemudian Onta Tersebut Pun Terhenti Dan Terjatuh Maka Rasulullah S.A.W. Mendengar Laporan Dari Sahabatnya Beliau Berikan Tanggapan Innalihadihil Ibil Sungguh Onta Onta Ini Memiliki Sifat Sifat Keliaran Onta Onta Itu Kadang Memiliki Sifat Hewan Liar Maka Jikalau Kalian Kesulitan Untuk Menguasai Onta Terjadi Seperti Apa yang Sudah Dialami Oleh Sahabat Kalian Ini Maka Lakukanlah Seperti Yang Dilakukan Kawan Kalian Ini Dengan Melemparnya Dengan Melukainya Jadi Ini Menunjukkan Tentang Penyembelihan Model Hewan Yang Liar Bisa Dilakukan Dengan Dengan Melemparkannya Melemparnya Dengan Panah Atau Tombak Atau Sejenisnya Kemudian Saya melanjutkan Tentang Membahas Masalah Berburu Berburu Hewan Kapan Hewan Yang Sudah Ditangkap Dari Bisa Dimakan Dan Bagaimana Hewan Yang Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Berburu Hewan Apa Syarat-syaratnya Beliau Mengatakan Dan boleh Dipakai Hewan 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 Buas Hewan Yang Bisa Dipakai Untuk Berburu Yang Mereka Itu Adalah Hewan-hewan Terlatih Minas Siba Baik Dia Yaitu Hewan Hewan Yang Buas Wamin Jawari Hitoir Atau Selain Hewan Yang Buas Bisa Juga Dari Burung-burung Yang Bisa Yang Biasa Mereka Berburu Mangsanya Jadi Ada Hewan-hewan Yang Bisa Dipakai Untuk Alat Berburu Apa Syaratnya Jadi Ada Dua Modelnya Ada Hewan Buas Seperti Bisa Namanya Harimau Atau Singa Atau Anjing Atau Serigala Atau Macan Hewan-hewan Buas Atau Burung-burung Yang Biasa Berburu Hewan Lain Seperti Burung Elang Burung Raja Wali Dan Burung-burung Buas Yang Lain Apa Syaratnya Wasara'itu Ta'limiha Arba'atu Arba'atun Dan Syarat Hewan-hewan Tersebut Bisa Dikatakan Hewan Yang Mu'allam Hewan-hewan Yang Terdidik Terlatih Itu Ada Empat Yang Pertama Adalah Antakuna Ida Ursilat Istarsalat Yang Pertama Hewan-hewan Tersebut Jika Dikirim Atau Disuruh Berangkat Disuruh Pergi Disuruh Untuk Berburu Maka Hewan Tersebut Menuruti Mentaati Perintah Majikannya Perintah Tuannya Dia pun Berangkat Wa'idha Jazarat Wa'idha Jazirat Injazarat Dan Jika Hewan Tersebut Distop Dilarang Disuruh Berhenti Maka Hewan Tersebut Pun Berhenti Tidak Melanjutkan Perburuannya Wa'idha Kotalat Soydan Lam Takul Min Husay'an Syarat Ketiga Dikatakan Hewan Itu Terlatih Kalau Hewan Tersebut Sudah Mendapatkan Targetnya Dan Membunuh Targetnya Maka Hewan Tersebut Tidak Makan Hewan Yang Sudah Ditangkapnya Tersebut Kalau Hewan Yang Kita Pakai Untuk Berburu Itu Adalah Menangkap Target Namun Dia Memakan Targetnya Juga Berarti Hewan Tersebut Belum Bisa Dikatakan Hewan Terlatih Jadi Harus Dia Menangkap Dan Tidak Memakannya Kecuali Tentu Dengan Ijin Majikannya Dan Syarat Keempat Adalah Bahwa Hal Tersebut Sudah Terjadi Berulang Ulang Jadi Kalau Disuruh Hewan Tersebut Berangkat Dia pun Berangkat Suruh Tangkap Hewan Tersebut Tangkap Dan Tidak Salah Tangkap Disuruh Berhenti Dia pun Berhenti Dan Kalau Sudah Dia Menangkap Targetnya Dia Tidak Memakan Hewan Tangkapan Tadi Dan Hal Tersebut Sudah Terjadi Berulang Ulang Hal ini Adalah Untuk Memastikan Bahwa Memang Hewan Tersebut Betul-betul Terlatih Kalau Itu Syarat Itu Ada Maka Hewan Tangkapan Tadi Halal Dimakan Kalau Syaratnya Salah Satu Saja Syarat Yang Empat Itu Tidak Ada Maka Tidak Halal Ya Hewan Tangkapan Dari Hewan Yang Dipakai Berburu Tadi Target Yang Sudah Ditangkap Hewan Yang Dipakai Berburu Itu Tidak Halal Kalau Syarat Yang Empat Itu Tidak Ada Atau Salah Satunya Tidak Ada Kecuali Jika Didapati Hewan Target Itu Hewan Tangkapan Itu Didapati Masih Hidup Dan Masih Hidup Biasa Hanya Mungkin Terluka Tapi Masih Hidup Kemudian Disembelih Maka Itu Halal Untuk Dimakan Jadi Ini Terkait Masalah Berburu Jadi Berburu Itu Kalau Di Zaman Dahulu Ya Mungkin Biasa Dengan Memanfaatkan Hewan Mungkin Di Zaman Sekarang Juga Ada Sekolah Orang Juga Bisa Memanfaatkannya Dan Itu Boleh Dengan Syarat-syarat Yang Sudah Disebutkan Tadi Yang Empat Yaitu Bahwa Hewan Itu Yang Dipakai Berburu Itu Kalau Disuruh Dia Menuruti Kalau Disuruh Berhenti Juga Berhenti Dan Kalau Sudah Mendapatkan Target Dia Tidak Memakan Hewan Tangkapannya Dan Hal Tersebut Sudah Terjadi Berulang-ulang Ini Memastikan Bahwa Hewan Itu Memang Betul-betul Terlatih Jadi Kalau Kita Lihat Dalam Al-Quran Dan Hadis Banyak Dalil Yang Menunjukkan Kebolehan Berburu Diantaranya Adalah Firman Allah Subhanah 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 Kalau Kalian Sudah Halal Tidak Dalam Keadaan Ihram Lagi Maka Boleh Kalian Untuk Berburu Taib Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanah Wata'ala Jangan Kemana-mana Dahulu Insya Allah Masih Akan Kita Lanjutkan Sesudah Pesan-pesan Berikut Bismillah Kita Lanjutkan Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanah Jadi Al-Quran Menjelaskan Tentang Hukum Berburu Ini Itu adalah Hukumnya Boleh Dan Tentunya Yang Diburu Itu Adalah Hewan-hewan Yang Halal Dan Tidak Dilakukan Di Tanah Yang Haram Dan Tidak Dilakukan Saat Ihram Kemudian Tentu Yang Diburu Adalah Hewan Yang Halal Bukan Hewan Milik Orang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Al-Ma'idah Berfirman Mereka Bertanya Kepadamu Apa Yang Dihalalkan Untuk Mereka Katakanlah Bahwa Dihalalkan Untuk Kalian Yang Baik Baik Yang Bagus Bagus Mereka Hewan 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 Yang Kalian Didik Kalian Latih Untuk Berburu Yang Sesuai Dengan Apa Yang Allah Ajarkan Kalian Fakulu Dari Adi bin Hatim Rasulullah S.A.W. Pernah Ditanya Tentang Anjing Yang dipakai Untuk Berburu Bagaimana Hukumnya Maka Rasulullah S.A.W. Menjawab Ida Arsal Takal Baga Kalau Kamu Melepas Anjing Untuk Berburu Mengirim Untuk Menangkap Target Wadakarta Ismallahu Fakul Dan Kamu Sebutkan Nama Allah Saat Melepaskannya Maka Silahkan Makan Hewan Yang Sudah Ditangkapnya Pain Akala Min Huk Palat Akul Namun Jika Anjing Yang Kamu Kirim Untuk Menangkap Target Buruan Itu Memakan Tangkapannya Maka Tidak Boleh Kamu Makan Tangkapannya Itu Tidak Boleh Kamu Makan Fain Nahu Innama Am Saka Ala Nafsi Karena Kalau Dia Anjing Yang Kamu Kirim Untuk Menangkap Hewan Buruan Itu Memakan Sebagian Dari Tangkapannya Berarti Dia Menangkap Bukan Untukmu Tapi Dia Makan Untuk Dirinya Sendiri Berarti Hewan Tersebut Belum Terlatih Hadis Saya Diruatkan Al-Imam Bukhari Dan Muslim Kemudian Dalam Riwayat Yang Disebutkan Anahu Sallallahu Sallam Kala Li Abi Sa'labah Bahwa Sungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Berkata Kepada Abu Sa'labah Wa Ma'asabta Wa ma'asabta Bikal Bikal Mu'allam Fadkurismallah Tummakul Dan apa yang kamu dapatkan Dan apa yang kamu dapatkan Dengan Anjing yang kamu kirim Untuk berburu Maka Sebutkanlah nama Allah Ucapkanlah Bismillah Kemudian Makanlah Wa ma'asabta Bikal Bikal Ladi Laisa Bimu'allam Dan hewan yang kamu dapatkan Dengan Mengirim hewan yang tidak Terlatih Laisa Bimu'allam Ba'adroqta Zakatahu Fakul Namun Kamu masih bisa Menyembelihnya Masih ada Nyawanya Masih hidup Hewan tangkapannya itu Walaupun Anjingmu Itu tidak terlatih Namun bisa kamu Sembelih Tangkapannya Maka Sembelih dan Halal untuk Dimakan Hadis yang saya Diratkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Kemudian Kemudian Saya membahas Tentang Sembelihan Jadi di awal Tentang Sembelihan Kemudian Beliau membahas Tentang Perburuan Kemudian Beliau kembali Ketentang Sembelihan Boleh mengatakan Dan menyembelih itu Boleh dengan semua Yang melukai Ya Kecuali Sin Kecuali Gigi Dan Zufur Kuku Jadi tidak boleh Kuku dan gigi Hal itu berdasarkan Sabda Rasulullah S.A.W Apa saja Alat-alat yang Bisa Melukai Yang mengalirkan Darah Dan Itu dipakai Untuk menyembelih Dan dibacakan Nama Allah Atasnya Saat menyembelih Maka Hewan tersebut Halal Hewan sembelian Tersebut halal Maka silahkan Makan Namun Laisas sin Wadzufur Namun Alat itu Selain Dari Gigi Dan Kuku Sawahad Disukum Anzalik Aku akan Menyebutkan Alasannya Kenapa Ammas Sinu Fa'admun Ada pun Gigi Maka itu adalah Tulang Dalam Riwayat yang lain Disebutkan Bahwa Tulang itu Adalah Makanan Jin Makanan Jin Jadi Makanan Jin itu Harus Jangan Dikotori Kalau Dikotori Maka Tentu itu Akan Mengganggu Mengganggu Jin Bagaimana Kita Mengotori Makanan Makhluk lain Disebutkan Oleh Rasulullah Bahwa Tulang itu Adalah Makanan Jin Karena itu Tidak boleh Tulang dipakai Untuk Istijmar Tidak boleh Dipakai Untuk Bersuci Dari Kodohajat Tidak boleh Karena Itu nanti Akan Menajiskan Menajiskan Makanan Makhluk lain Tentu itu Tidak baik Tidak boleh Haram Ulama Menyebutkan Kenapa Rasulullah Tidak Membolehkan Tulang Dipakai Untuk Menyembelih Ulama Menyebutkan Bahwa Hikmahnya Adalah Karena Dengan Tulang Dipakai Untuk Menyembelih Maka Tulang tersebut Terkena Darah Darah Adalah Najis Jadi Berarti Makanan Najis Jadi Tidak Bisa Dimakan Karena Sudah Terkena Najis Ini Hikmahnya Kenapa Tulang Termasuk Gigi Tidak Bisa Dipakai Untuk Menyembelih Ada pun Alat-alat Lain Yang Tajam Yang penting Dia Tajam Apakah Dia Besi Atau Kaca Atau Seng Atau Alat Yang Lain Selama Dia Tajam Maka Bisa Dipakai Untuk Menyembelih Yang Dikecualikan Oleh Nabi Adalah Gigi Termasuk Maksudnya Adalah Tulang Dan Juga Adalah Kuku Kenapa Kuku Tidak Boleh Disebutkan Oleh Hadis Disebutkan Oleh Nabi Di Akhir Hadis Adapun Kuku Maka Itu Adalah Sikin Adalah Pisaunya Orang-orang Habashah Kuku Itu Adalah Pisaunya Orang-orang Habashah Yang Disana Itu Banyak Orang-orang Nasroni Jadi Dari Hadis Ini Bisa Dipahami Bahwa Rasulullah Tidak Tidak Ingin Umatnya Itu Menyerupai Orang-orang Nasroni Yang Mereka Kebiasaannya Adalah Menjadikan Kuku Mereka Sebagai Pisau Apakah Untuk Menyebeli Hewan Atau Yang Lainnya Jadi Dari Dari Sini Kita Memahami Tidak Boleh Kita Tasyabuh Dengan Orang-orang Di luar Islam Karena Rasulullah Mengatakan Man Tasyab Bahabi Kaumin Fahu Min Hum Barang Siapa Yang Menyerupai Satu Kaum Maka Mereka Adalah Bagian Dari Kaum Tersebut Taib Kemudian Saya mengatakan Dan Halal Sembelihan Semua Orang Muslim Dan Kitabi Ahli Kitab Jadi Semua Orang Islam Kalau Menyebeli Hewan Maka Hewannya Halal Dimakan Tentu Dengan Memotong Empat Empat Saluran Yang Sudah Kita Sebutkan Tadi Dan Laki-Laki Perempuan Sama Tua Muda Sama Boleh Minimal Dia Orang Yang Menyebeli Itu Usianya Itu Tamiz Usia Mumayaz Usianya Itu Mumayiz Bisa Membedakan Yang Baik Dan Buruk Walaupun Dia Belum Balik Usia 10 Tahun 11 Tahun Sudah Bisa Untuk Menyebeli Dan Tentunya Bukan Orang Orang Gila Dia Harus Berakal Ada pun Ahli Kitab Itu adalah Berdasarkan Firman Allah Subhanahu Wata'ala Wata'am Wata'am Lathina Utul Kitab Hillul Lakum Dan Makanan Orang-orang Ahli Kitab Itu Halal Buat Kalian Makanan Disini Maksudnya Adalah Sembelihan Sembelihan Orang-orang Ahli Kitab Dan Dalam Ayat Yang Lain Disebutkan Dan Janganlah Kalian Memakan Hewan Yang Tidak Yang Disembeli Tidak Disebutkan Nama Allah Diatasnya Karena Itu Membaca Bismillah Itu Saat Menyembeli Hewan Itu Hukumnya Adalah Wajib Membaca Bismillah Menyebut Nama Allah Saat Menyembeli Hewan Itu Hukumnya Adalah Wajib Kecuali Kalau Lupa Kalau Lupa Baca Bismillah Dan Disembeli Kalau Yang Menyembeli Itu Adalah Muslim Ataupun Ahli Kitab Maka Sembelihannya Tetap Halal Selanjutnya Saya Mengatakan Tidak Halal Sembelihan Orang-orang Majusi Dan Orang-orang Wasani Penyembah Berhala Penyembah Patung Ada pun Ahli Kitab Walaupun Mereka Ada yang Menyembah Patung Namun Al-Quran Jelas Mengatakan Bahwa Sembelihan Mereka Itu adalah Halal Namun Walaupun Disebutkan Halal Dalam Al-Quran Dan Kita katakan Adalah Hukumnya Halal Namun Kalau Kita Merasa Tidak Nyaman Tentu Tidak Ada Paksaan Semua Makanan Yang Halal Tidak Ada Paksaan Kita Untuk Memakannya Namun Tidak Boleh Kita Memfatwakannya Sebagai Suatu Yang Haram Hanya Karena Kita Tidak Selera Untuk Memakannya Bapak Bapak Ibu Pemirsa Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masih Panjang Pembahasan Tentang Masalah Penyembelihan Ini Sudah Ini Akan Dibahas Tentang Bagaimana Kalau Saat Kita Menyembeli Ternyata Ada Janin Janin Dalam Perut Hewan Yang Kita Sembeli Itu Apakah Kita Sembeli Lagi Atau Cukup Dengan Menyembeli Induknya Atau Kita Buang Janin Tersebut Tidak Bisa Dimakan Yang Bangkai Itu Akan Kita Jelaskan Insya Allah Pada Episode Yang Akan Datang Dan Juga Tentang Masalah Udhiyah Hewan Untuk Berkurban Dan Juga Masalah Aqeqah Demikian Pembahasan Kita Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Lebih dan Kurang Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh